Film besutan anak negeri yang satu ini banyak mendapatkan apresiasi, apalagi kalau bukan film dengan judul Terbang Menembus Langit. Film biopik karya Fajar Nugros ini dijamin bisa membawa Anda melihat sisi lain kehidupan yang berjalan dengan ketidaksempurnaan. Berangkat dari kisah nyata, film ini mampu membingkai keberagaman di Indonesia. Dikemas sederhana, kisahkan cerita hidup pria keturunan Cina Onggi Hianita dan istrinya yang tinggal di Kalimantan. Cerita mulai dari masa anak-anak, ramah jah, hingga ketika Onggi menjadi seorang pria dewasa. Alur cerita yang rapi membuat film ini sukses sajikan kisah drama percintaan berbalut komedi. Para penonton juga akan dibawa ke dalam suasana tahun 80-an hingga 90-an dengan properti yang digunakan seperti bangun tua hingga pakaian yang dikenakan para pemainnya. Film dari rumah produksi demi istri ini dibintangi oleh Dion Yoko sebagai Onggi dan Laura Basuki sebagai Chandra yang tak lain istri Onggi. Sajinya nyaris sempurna bukan? Nah lagi-lagi Fajor Nugres yang sutradaya menciptakan film yang sangat hebat. Nah salah satunya yaitu karya film terbang. Dari situ saya bisa menangkap sebuah pesan yang sangat kuat nih, yaitu bahwa film terbang menyampaikan bahwa perjuangan hidup yang sangat berat tidak selalu disertai dengan tangisan. Tetapi juga harus disertai dengan tawa dan semangat untuk yang dibutuhkan hati dan juga pikiran agar kita kembali bangkit lagi. Yang ditunggu-tunggu di film terbang ini hadirnya Laura Basuki. Wah, dia tuh sempat vakumkan. Tapi ternyata setelah saya nonton nih, ternyata auranya Laura Basuki emang gak ada tandingannya. Keren, pokoknya recommended untuk tontonan kalian deh. Menurutku Dion Wiyoko itu ganteng, atletis secara dia tuh digemari cewek-cewek. Tapi di film ini dia penggemukan dan totalitas banget aktingnya. Menurutku Dion Wiyoko pantas dapat penghargaan di tahun ini. Selain Dion Wiyoko dan Laura Basuki sebagai pameran utama, Film Terbang Menembus Langit juga didukung aktor dan aktris terbaik seperti Baim Wong, Dilon Tamrin, Chow Kin Wah, Alin Adita, Melissa Karib, Dinda Hao hingga Marcel Darwin. Tim Liputan melaporkan untuk NET. Tim Liputan